Saya mikir juga ini, karena kalau lolos dari ke kanan atau ke kiri kan stopper harus cepat berkindak sebelum masuk kotak penari. Ya itu, makanya dia agak licin sih. Siapa tuh? Barukawa. Licin mereka. Kecil, kecil. Kayak Lele. Halo sahabat Tiento, nama saya Asim Kipu, pemain PSM Makassar, usia 32 tahun. Sekarang bermain di defender, stopper. Wah, stopper. Awal Munyela sebenarnya saya lahir di Tulehu. Tulehu itu dikenal dengan kampung sepak bola. Jadi dari kecil memang kami sudah terbiasa main sepak bola di gang-gang. Kita main seperti mini gitu kan, tiga lawan tiga, empat lawan empat. Jadi hampir tiap hari itu kita selalu dengan bola. Jadi hari-hari kita kita habiskan dengan sepak bola. Mungkin itu sih. Hampir setiap hari bagaimana sepak bola? Sebenarnya kamu kan karena setiap hari dengan sepak bola terus lihat teman-teman yang ada kompetisi. Seperti kompetisi nasional, mereka berangkat, seperti keluar kota. Terus kan jadi kayak ada rasa, ada pingin begitu. Oh, kayaknya pingin juga nih. Jadi pemain sepak bola bisa berangkat-berangkat. Seperti itu bang. Dan alhamdulillah saya ikutin SSB di Tulehu kan. Ada SSB Tulehu itu salah satu pelatihnya itu kakaknya Ramdan Niles Taluhu. Sekarang dia pelatihnya Maluku FC untuk Liga 3 nanti nasional. Saya SSB situ terus saya juga sempat di PPLP Maluku dan pernah juga berangkat. Waktu itu pertandingannya di antar PPLP se-Indonesia mainnya di Salatiga di Semarang. Saya mengawali karir profesional saya sebenarnya di Bekasi sih sebenarnya. Saat itu udah mau kompetisi. Tapi saya ditelepon sama manajer Persija Juniornya bahwa kamu dipanggil untuk seleksi Persija Senior. Karena waktu itu juga saya mengawali karir dari Persija Senior. Dari tim amatirnya juga Trisakti. Terus Persija U21 terus Persija U23. Dan alhamdulillah setelah disuruh seleksi masuk ke tim senior. Waktu itu pelatihnya Coach Bendol. Hampir 5 tahun lah saya dari junior sampai senior. Hampir 5 tahun saya habiskan di Persija. Dan setelah Persija saya pergi ke Pulita Jaya. Tapi waktu itu Pulita Jaya merger sama Arema FC. Arema Kronusi itu kan. Terus karena namanya Arema FC. Saya setahun di Arema. Terus saya ke Persebaya. Persebaya waktu itu masih ada palanya lah itu. Saya ikut Persebaya itu. Tahun berikutnya saya kembali lagi ke Arema. Dipanggil untuk kembali lagi ke Arema. Dan tahun berikutnya Arema saya ke Bali United. Dua tahun saya di Bali United. Hampir juara. Dan setelah itu saya ke PSI Makassar sampai sekarang. Untuk sudah 4 musim atau 5 musim ini kalau tidak Covid. Momen yang sebenarnya di PSI Makassar untuk sekarang ya. Karena kemarin pas dia juara piala Indonesia itu. Karena sudah lama sekali lah mereka tidak juara. Dan pas juara itu kayak lihat momennya gila banget itu. Apa namanya. Masyarakatnya, antusias, supporternya semua di jalanan itu. Pas kita pawai itu. Kita muter-muter dengan piala untuk di Kota Makassar itu rame setali macet total. Dan salah satu momen terbaik juga sih. Sebenarnya semua pemain kan pasti ada. Bisa cedera. Saya pernah juga cedera ada sedikit bermasalah dengan lutut itu. Tapi tidak sampai operasi. Cuma ada mungkin cairan aja itu kan saya. Lumayan itu bisa 2-3 bulan mau masuk 4 bulan lah. Saya istirahat untuk penyembuhan dulu kan. Harus penyembuhan dulu. Terus bagaimana kita harus bangkit lagi tuh kan. Setelah itu kan abis penyembuhan itu kan kita tidak mungkin langsung ke tim inti. Atau ini kita harus dari bawah lagi, dari nol lagi. Kerja keras lagi dan itu ya agak. Baru itu pas saya main juga di PSM. Jadi ada berpikir untuk pergi aja lah mungkin ke tim lain. Karena jarang dimainkan juga waktu beberapa tahun belakangan kan. Jadi ya tapi ya alhamdulillah sabar. Alhamdulillah sekarang masih bisa main. Dari tahun ke tahun pasti ada ya tiap tim ya. Tahun ini tahun kemarin kan sebelum Bayu Gatra itu kan dia selling yang ngelawa gitu. Lalu tahun ini agak ada beberapa sih. Ya Friska, ada Erwin Gutawa yang saya lalu bikin kayak tim agak ketawa lah ceria. Untuk sementara lebih kayak ini sih. Karena mereka bukan tipe striker ya. Kayak Marukawa sama si siapa namanya. Sayapnya Persebaya kan itu lebih mereka sekarang agak naik nih. Tapi kan agak sulit juga jaga mereka kalau kita berposisi. Karena posisinya dia bikin pemain stopper agak mikir juga ini. Karena kalau lolos dari B kanan atau B kiri kan stopper harus cepat. Cepat bertindak sih. Sebelum dia masuk kotak di nanti. Ya itu makanya dia agak licin sih. Siapa tuh? Marukawa sama itu. Licin mereka. Kayak lele. Belut. Belut. Oke. Ya yang pasti agak berubah. Karena putaran kedua kan tim-tim sudah apa namanya. Belajar dari tim putaran pertama mereka merubah semua. Pemain-pemainnya dirubah kan. Jadi pasti timnya juga akan berubah. Cara mainnya kan. Pola mainnya semua akan berubah. Itu yang harus dipikir lagi. Karena putaran pertama sudah kita ketemu. Dengan putaran kedua. Dengan berbeda pemain semua. Dengan pelatih yang berbeda juga. Jadi ya harus diantisipasi sebenarnya. Kayak begitu sih. Itu yang agak berubah sih nanti putaran pertama. Yang membedakan lah. Bersebaya kan. Bersebaya? Bersebaya dia. Tapi dia nggak berubah sih. Pemainnya nggak berubah sih sebenarnya. Cuman. Kan bahwa putaran pertama kita kalahin 3-2. Kemarin kita di kalahin 2-1. Jadi. Mungkin karena memang dia mau jaga trendnya itu. Dan suasana timnya mungkin bagus. Kalau untuk. Saya rasa persirajalah. Jangan. Karena dia punya pelatih juga baru. Dia juga mau. Sebenarnya yang lebih ngegas ini. Tim-tim yang dari bawah sih. Ya. Supaya mereka tidak. Tidak degradasi kan. Mereka juga mau naik. Sedangkan. Di tengah juga. Semua tim sih sebenarnya ini. Semua tim lagi. Lagi. Menjaga. Ya. Semua tim sih. Pingin. Pingin bertahan. Betul. Ada yang mau degradasi. Ada yang mau degradasi. Ada yang di papan tengah mau naik ke atas. Iya. Papan di atas juga. Mau tetap bertahan. Konsisten dia kan. Menang. 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 Menang terus. Ya. Saya rasa akan. 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 Bikin persaingan. Di. Nanti. Tahun depan ini. Apa namanya. Liga yang baru ini. Akan seru. Ya. Karena. Mau bicara trans. Solo. Dan Dewa kan. Saya mau punya uang. Kan. Sekarang. Bicara. Uang dulu. Mereka pasti berdatang kan. Pemainnya yang bagus. Bagus. Dan. Mereka cuma. Nggak mau. Cuma numpang lewat aja. Permisi. Saya mau main Liga 1 kan. Pastikan mereka mau bertahan terus. Mau eksis terus. Liga 1 kan. Punya target juga. Ya. Punya target juga. Dan. Saya rasa mereka akan. Mau datang pemain yang bagus. Dan. Timnya juga akan pasti bagus. Oke. Saya pernah main sama. Beto. Saya pernah. Satu tim. Di arema. Sama. Eloko kan. Kalau kakak poas. Lebih kayak. Timnas. Tim main. Timnas. Sama-sama. Cuman. Ya. Mereka masih bagus. Sebenarnya. Walaupun. Umurnya tidak muda lagi. Tapi. Saya rasa. Motivasi mereka. Dan. Pola hidup mereka. Kayaknya mereka jaga. Dan itu yang bikin mereka bertahan. Sampai sekarang. Masih bisa eksis. Beto. Top score. Sedangkan. Eloko juga. Top score juga. Patrick. Ya. Jadi. Boas. Boas. Satu menit. Cetak gol. Kan. Dua pertandingan. Masuk. Di menit akhir. Setak gol. Sebenarnya. Mereka masih. Masih berbahaya. Masih. Masih. Masih dibutuhkan. Sama tim. Tim. Sama sekali itu. Saya rasa kebersamaannya harus disatukan lagi. Karena saya rasa kebersamaan tim dari tahun ke tahun. Tahun ini agak sedikit kurang. Dan semoga itu juga cepat diperbaiki. Karena memang kebersamaan kita memang saya rasa di tim kurang sih sebenarnya. Sepak bola ke depan akan semakin maju. Semakin bayu. Semakin. Siapa yang berprestasi dia semakin mahal. Kan. Seperti itu. Untuk adik-adik ke depan sih sebenarnya. Yang pertama yang dijaga itu ya. Attitude. Attitude itu sekarang yang paling dilihat sama orang-orang. Attitude itu orang sudah bisa menilai anak ini baik atau tidak. Dia bisa menjaga pola hidup dia atau tidak. Terus dengan attitude juga orang akan senang sama kita. Kita sebagai seorang perantau. Saya bicara sebagai seorang perantau. Kita membawa diri ke orang lain juga orang akan senang. Karena mereka sudah tahu sifat orang ini attitude dia seperti apa. Dan untuk sepak bola ke depan pasti yang dinilai pertama attitude. Bukan skill dan main kamu bagus atau gimana. Tidak. Sekarang utama ya attitude itu sebenarnya. Saya rasa bagus. Bagus. Luar biasa. Banyak pemain yang bermunculan juga kan. Yang tadinya tidak dikenal. Pas main di timnas kemarin semua pada lihat kemampuan mereka. Terus pasti nama mereka naik. Keluarga mereka juga akan senang. Dan saya rasa ke depan lah. Ya harus lebih baik lah. Kan Sintayong juga baru juga megang timnas kan. Dia dikasih waktu ada setahun ya. Baru setahun ya. Ya. Setidaknya sudah renel up ya lumayan lah. Walaupun Indonesia memang dari dulu renel up sih. Tapi kalau dikasih kesempatan semua kan proses memang. Dan bisa langsung juara. Asnawi lebih bagus. Memang pasti Asnawi. Karena Asnawi lebih dewasa saya lihat sekarang. Sempat satu tim juga sama bang. Ya. PSM kan. Ya. Beda waktu dia kemarin di PSM. Sama timnas kemarin. Wah beda sekali. Saya lihat. Uh. Bagus nih. Sudah ada peningkatan. Yang pertama dari pola pikirnya itu yang saya main. Karena waktu main sama-sama dia masih kayak. Yang gerasa guru suka pumpang-pumpang. Ngomong. Tapi kan. Sekarang kan lebih. Lebih pintar. Lebih pintar. Lebih pengalaman. Punya pengalaman main di luar kan. Ya itu harus dibawa. Dan. Ya itu harus dijaga terus. Kan sekarang. Yang sepak bola kan. Yang pertama harus berpikir dulu. Gak selamanya. Gak selamanya kita pakai otot kan. Ya. Harus berpikir. Sekian detik kita harus berpikir. Karena. Kalau selamanya kita. Pakai otot-otot ya capek juga. Bagus. Walaupun masih muda. Tapi kan. Lebih efisien kan. Kita main pakai otak. Masih muda. Fresh kan. Bisa main 90 menit. Kita overlap-in terus. Gak selamanya kita harus main pakai otot kan. Harus juga berpikir kan. Kapan boleh ini saya overlap-in. Kapan boleh ini saya stay. Kan seperti itu. Jangan lari terus lari terus. Overlap-in terus. 3-4 kali. 5 kali. Mati juga. Buang-buang tenaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Like dan share. Sahabat Tiento. Indonesia. Terima kasih sudah menonton!